selamat menikmati dan juga Fauzia Gitarini ini kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan nah pada siang hari ini pokok pembahasan kita adalah apa sih manajemen pendidikan dan fungsi manajemen pendidikan serta ruang lingkup manajemen pendidikan oke kita akan masuk ke poin pertama mengenai pengertian manajemen pendidikan di makalah dijelaskan bahwasannya manajemen pendidikan dalam kamus bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen itu berasal dari kata administrati yang artinya adalah data usaha dan kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli yang mana kesimpulannya adalah manajemen pendidikan itu adalah keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama oke untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan yang dimana dijelaskan di makalah secara umum manajemen itu dapat dibagi menjadi 10 bagian yaitu yang pertama planning apa sih planning yaitu perencanaan kemudian yang nomor 2 ada organizing yaitu pengelompokan kegiatan yang diperlukan kemudian ada staffing yaitu salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya kemudian ada directing yang mana fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran kemudian ada leading yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang kemudian ada coordinating yaitu salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan atau percekcokan untuk selanjutnya yaitu motivating atau pendorongan kegiatan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa pemberian inspirasi kemudian ada controlling atau pengawasan kemudian ada reporting atau pelaporan kemudian ada forecasting yaitu kegiatan meramalkan atau memprediksi untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup manajemen pendidikan yang mana ruang lingkup dari manajemen pendidikan itu dibagi menjadi tiga kelompok yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan menurut wilayah kerja itu ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas kemudian untuk menurut objek garapan ruang lingkupnya itu meliputi manajemen siswa manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana-prasarana manajemen tata raksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas untuk yang terakhir menurut fungsi kegiatan yaitu meliputi, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan mengkoordinasikan, mengomunikasikan, mengawasi, dan juga mengevaluasi Alhamdulillah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan jika ingin menambah, silakan ditambah sekian dari kelompok kami, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb